Intro Kalau ada pemain yang diancam pelatih tapi malah jadi tambah gacor Salah satunya Alejandro Garnaccio Kami ceritakan semuanya di video ini Intro Alejandro Garnaccio terus membuat headline Kiprahnya di Manchester United makin mentereng Namun semua itu tak mudah didapatkannya Bersama Eric Ten Hag Garnaccio tak bisa leluasa menjadi pemain bintang Dia tak bisa sombong apalagi Jumawa Dengan skill yang dimilikinya Itu tak bisa serta Merta mendapatkan tempat di hati Ten Hag Bakat spesial Bakat spesial Sebelum penampilan Gemilang yang melawan Wesham Di babak 5 piala FA Garnaccio beberapa kali berulah di depan Ten Hag Dia tampak gusar karena sering diganti Padahal sedang menikmati permainan Usut punya usut itu memang cara Ten Hag memacu semangat pemainnya Ten Hag mengancam akan selalu mencadangkan Garnaccio Kalau tidak rajin cetak gol Well ancaman atau tantangan itu malah membuat Garnaccio tambah gacor saja di depan gawang Seperti saat lawan Wesham Garnaccio dimainkan 90 menit oleh Ten Hag Tak hanya mencetak gol indah Dia juga memberi perbedaan lewat skill mumpuni yang dimilikinya Dia juga merebut bola Dan kerap mampu menerobos pertahanan Wesham Lewat skill mumpuni yang dia perlihatkan Inilah yang membuat Garnaccio menjadi istimewa Dan bahkan digadang-gadang Bakal menjadi salah satu pemain muda terbaik di dunia Saat ini Ancaman Ten Hag Alejandro Garnaccio total sudah bermain 29 kali untuk MU musim ini Di semua kompetisi Dia sudah mencetak 4 gol dan 5 asis Buat Ten Hag Torehan ini masih kurang Maka itu dia terus kompori Garnaccio Agar bisa lebih banyak cetak gol Di posisinya Garnaccio memang masih kalah dari Marcus Rashford Posisi ini sulit digeser Kecuali kalau Rashford main di depan Sehingga dia harus rela jadi alternatif Kecuali Penampilannya lebih menjajikan di depan gawang Garnaccio sempat pusat Karena ditarik keluar lawan Crystal Palace dan Leeds United Ten Hag punya alasan Karena Garnaccio hanya cetak 1 gol dari 11 kali kesempatan main saat itu Saya pikir dia main bagus Dia memberi pengaruh ke permainan kami Saya pikir dia juga ada di ancaman Lincah dan membuka pulang Tapi tetap harus cetak gol Kata Ten Hag Akhirnya ini semua tergantung gol Meski Anda memberi efek Sebagai striker Anda setidaknya harus cetak gol atau asis Pengaruh-pengaruh yang bisa jadi kunci di sebuah perlandingan Pembuktian Alejandro Garnaccio menjadi super sub di MU Dia akan diturunkan saat MU butuh penyegaran untuk menyerang pertahanan lawan Namun di babak 5 piala FA lawan West Ham Garnaccio membuktikan bisa jadi starter Dia menjadi inspirasol Comeback MU lawan West Ham Yang unggul lebih dahulu lewat gol Said Ben Rahmah Setelah gol bunuh diri Nayat Aguert di menit ke-77 Gol Garnaccio di menit ke-90 Jadi inspirasi kemenangan MU Gol Fred di injury time makin mantapkan kemenangan MU Ten Hub memang menantang Garnaccio agar beri bukti saat jadi starter Sama pemain menjawabnya dengan baik Saya melihat ada kemajuan lagi dari dia Saya bilang ke dia sebelum pertanangan Kamu memberi pengaruh saat jadi cadangan Tapi sekarang kamu harus memberi pengaruh saat jadi starter Saya yakin dia bisa Dan itu jadi langkah berikutnya yang harus dia ambil Dia salah satu pemain yang punya skill yang begitu spesifik Tak banyak pemain sepak bola dunia yang berani satu lawan satu Dan melewatinya lewat dribble yang sepertinya sangat mudah Demikian teman-teman ulasan kita soal Alehan Rukarnaccio Wonder Kid asal Argentina Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan beli komentar di bawah Dan tentunya salam olahraga Bagaimana pendapat teman-teman